Halo kawan, jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau review makanan di Surabaya yaitu The Pot Seri lokasinya ada di Jalan Rukut Asri R.L. Romawi 3 nomor 9 Surabaya kawan, ya ini lokasinya ada di pinggir Jalan Raya ya, untuk tempat parkirnya enak coy, baik mobil dan motor bisa parkir di depannya langsung cuy ayo let's go kita review, ini tempat merupakan langganan aku saat kuliah cuy sore yang aku makan disini ya, dan tempatnya dulu gak sebesar sekarang dan dulu gak berhasil cuy, nah kayak video ini kawan tempatnya dulu itu disitu kawan cuman pakai kipas angin dan ruangannya itu agak kecil ya kawan, terus sekarang berkembang coy, sebelahnya itu mungkin dibeli ya, dan dijadikan ruangan ber AC coy mantap nih sudah hampir 6 tahun berkembang dan menjadi lebih besar tempatnya, apalagi ber AC dulu gak ber AC pakai kipas angin aja coy tapi makanannya tetap enak ini tempatnya modelanya depol gitu kawan, ya klasik lah terus bisa muat ya, kurang lebih 15 keluargaan kecil kawan untuk suasananya enak, nyaman, terang, dan sejuk ber AC, ya kalau di ruangan ber AC ini kawan ya haha, sedangkan kebersihnya bersih ya aku kasih nilai 80 dari 100 kawan nah ini buku menunya kawan disini terkenalnya itu, yaitu permiannya, ya kayak kue teo goreng kue teo siram, terus biun goreng, biun kuah, biun siram terus bak mie goreng, mie keriting, dan lain-lain pokoknya yang berbau basic mie disini tuh enak kawan, ya spesialis permian lah coy menunya selain jualan mie juga ada jualan nasi goreng nasi babi, nasi ayam, nasi capjai terus ada perudangan kayak udang saus mentega udang saus inggris udang goreng tepung dan lain-lain terus ada jualan belut juga kawan kayak belut lada hitam belut rica-rica dan lain-lain selain perudangan pernasian atau perbelutan tadi ada juga jualan sayuran kawan terus maka itu olahan tahu terus persopan bubur cumi baikut kakap babi gurami dan lain-lain pokoknya menunya tuh banyak coy tapi inget ya yang the best disini yaitu permiannya ya basic mie tuh yang disini paling the best ya kayak kweb jauh bihun bakmi mikriting dan lain-lain itu paling the bestnya kawan untuk minumannya oke ya dan banyak juga pilihannya kawan boleh kalian lihat buku menunya sebagai referensi kalau mau kesini mau makan apa dan harganya berapa oke selamat menikmati disini aku pesennya mie keriting goreng kawan wuuu muantap ya di atas mie keritingnya ini lauknya sebanyak itu kawan wuuu bubu pasti kalau kalian pesen permiannya ditanyain mau lauknya itu ayam seafood atau babi seafood kawan nah kali ini aku milihnya babi seafood ya kawan nah ini kawan babi seafood ya untuk mie keritingnya berikutnya aku juga pesen kue tiaw gorengnya kawan dan sama juga ini aku pesen yang babi seafood kawan nah ini kue tiaw gorengnya kawan ya kalau menurut aku ya yang spesialis itu mie nya ya jadi aku pesen kue tiaw dan mie keriting kawan nah ini menu andalanku saat kuliah dulu kawan mesti kalau makan disini kalau enggak mie keriting goreng ya kalau enggak itu ya juga kue tiaw goreng kawan pokoknya antara dua itulah mie keriting goreng atau kue tiaw goreng ayo kita coba kawan oke lepas masker dulu ya ini berhubung aku sehari penuh ini nge-review makanan jadi pada waktu aku nge-review mie ini jadi kawan ya kawan perut gue tapi buat kalian apa sih yang enggak pertama kita review mie keriting gorengnya ya kawan ini kalau aku bilang banyak ya porsinya apalagi lauknya gak main-main isi lauknya itu ada daging babi asin kerecekan atau lemak babi goreng terus telur puyuh tadi dan daging babi manisnya kawan wuh liatkan lauk itu banyak wuh mantap lah kita sekarang coba ya kawan ya mie keritingnya untuk babi asinnya dulu kawan potongannya kotak-kotak kecil gitu ya ini empuk matang terus condong ke asin ya rasanya ya mas tapi selain asin juga guri plus sedap cuy berikutnya berikutnya daging babi manisnya kawan potongannya sama kayak daging babi asin ya kotak-kotak kecil gitu terus ini empuk matang cuma condong ke manis ya rasanya tapi tetep sedap dan guri cuy dagingnya berikutnya kerecekan atau lemak babi goreng ini kayak lemak crispy gitu kawan kalau kita makan kayak makan kulit goreng gitu kriuk tapi gak kriuk banget ya terus berminyak juicy dan rasanya asin-asin gitu kawan tapi enak ini kereceannya kawan berikutnya telur puyuhnya kawan ukurannya kecil cuman kalau aku bilang ini telur puyuh kecap ya dilihat dari kulitnya luarnya itu warnanya coklat kalau telur puyuh tanpa kecap itu luarnya ya putih untuk rasanya sih ini condong ke manis ya kawan karena ini telur puyuh kecap kawan tapi tetep enak ya untuk kuami keriting ini ya sedap berkaldu cuman agak ambar ya ya buat biar gak kering aja makan mie-nya jadi dikasih kuah kawan nah kan sampai lupa bahas mie-nya kawan ini mie-nya teksturnya panjang terus keriting gitu makanya disebut mie keriting kawan terus tingkat kekenyalannya pas ya coi ya nah ini boleh kalian lihat mie-nya sudah panjang keriting terus kenyalnya itu pas mantap ini mie-nya nah untuk rasa mie-nya ini dicampur sama bumbunya itu jadi pas ya ada rasa manis asinnya terus guri dan sedap pula terus agak berminyak ya mie-nya kawan cuman tenang gak buat serik tenggorokan ya ya kalau mie-nya dicampur sama lauknya wuuh enak ini kawan sumber jadi nagi dan pengen nambah aja kawan kalau lagi makan jadi misalkan kita makan aduh pengen lagi pengen lagi pengen lagi wuuh sampe bingung coi milih lauknya itu sambil makan itu jadi bingung sangking banyaknya itu wuuh mantap ini mie-nya kawan wuuh lulu lulu dan aku menurut aku ini recommended banget ya kalau kalian kesini boleh kalian coba ini kawan oh mantap ini mie keritingnya kawan berhubung satu hari review agak banyak dah kekenyangan aku kawan aku minggirkan dulu sekarang kita review berikutnya ya kawan berikutnya kita review kue teow gorengnya kawan isinya ini ada daging babi sosis babi manis atau lapjong udang, hiwan, ora arik, telur, dan kecambah kawan untuk kue teow ini teksturnya gak boleh kalian lihat ya teksturnya gepeng, lebar, dan panjang-panjang ya terus agak kenyal ini kawan ya rasanya itu agak kenyal-kenyal gitu kawan ya rasanya ini enak cuy kue teownya itu condong ke asin gurih gitu kawan terus ada sedikit aroma smoky-nya dan sedap cuy ini kue teownya untuk lauknya tadi yang aku sebutin itu ya kayak sosis babi manis atau lapjong daging babinya udang, hiwan, ora arik telur, dan kecambah itu fresh dan matang ya cuman yang aku paling suka dari beberapa lauk itu yaitu lapjong-nya atau sosis babi manisnya kawan itu enak cuy, manis-manis gimana gitu dan potongannya banyak lho ya lapjongnya itu kan wuuu ya kue teow ini enak cuy, cuman porsinya gak sebanyak mie keriting tadi ya kesimpulannya kawan, semua enak cuy baik kue teow dan mie keritingnya ya apalagi lauknya joss gandus cuy, wakai gila uwe bro baik mie keriting dan kue teow ini wakai uwe cuman kalau aku disuruh milih, aku lebih suka mie keritingnya kawan ayo kalian tim yang mana tim mie keriting atau tim kue teow, komen di bawah ya untuk porsinya menurut aku ini satu porsi mengenyangkan ya buat aku apalagi lauknya banyak cuy aduh gila ini lauk itu banyak sedangkan harganya ini ya menurut aku worth it loh ya karena ini porsinya lumayan banyak terus lauknya banyak dan rasanya itu uwe enak kawan wuuu wajib kalian coba ya kalau ke Surabaya untuk jam bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam cuy dan setiap hari loh ya bukanya ya oke sekian untuk reviewnya kali ini terima kasih oh ya ini merupakan review pribadi aku ya kawan bila aku ada salah kata atau salah info mohon maaf ya kalau ada salah info boleh kalian tulis di kolom komentar ya biar aku bisa betul di deskripsi video aku kawan jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk channel saya terima kasih kawan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax